Kalau bicara Camry sih, udah pasti jadi pilihan yang tepat ya, kalau lu ngejar nyaman, udah gitu, istilahnya ini aja, dia 2008, tapi ya dalam segi model, dia gak kalah model dengan modelnya jaman sekarang gitu. Walaupun mobil tua, tapi kalau kiranya ngedandaninnya pas, enak, dilihat orang enak, ya pasti enak gitu. Kalau bahan bakar sih, ya balik lagi gimana kaki sih ya, gue gak bisa jaminin istilahnya irit juga, enggak, boros juga enggak sih kalau kata gue ya. Jangan lupa, tahun-tahun terus, jumpa di Denkush. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkush Channel. Nah ini teman-teman, spesial Lebaran Idul Adha, konten kali ini spesial banget, apa namanya, gue akan bahas sama Om Teddy, adek gue sendiri, yaitu mobil Camry, 2008, 2008, Matic ya? Matic, tipe G. Oke, tipe G. Nah ini teman-teman, sebelum kita ngebahas mobil Camry ini, kita ucapin selamat Idul Adha dulu, Tad ya. Mohon maaf lahir batin. Buat Pak Haji, Bu Haji. Buat Pak Haji, Bu Haji ya. Buat Pak Haji sama Bu Haji. Buat Pak Haji sama Bu Haji. Dan buat seluruh umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji juga di Arab Saudi sana, ya kan? Salah nggak gue? Di Mekah. Di Mekah ya? Iya, betul. Arab Saudi dia kemana dia? Main bisa. Kalau di Mekah udah pasti ini dia. Udah pasti di ini ya. Udah pasti di ibadah dia. Sedang ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah hajinya lancar sampai kembali ke tanah air. Ya kan? Negara masing-masing mungkin seluruh Indonesia pada banyak yang ibadah haji. Oke. Terus, Tad. Jadi konten kali ini spesial banget, Tad. Di Lebaran Idul Adha ini. Lo, seperti yang gue bilang di konten-konten sebelum ya teman-teman kan. Adek gue nih, dia orangnya suka bereksperimen. Ganti lagi mobil untuk kesenangan lo dalam menggunakan mobil ya. Nah ini anak otomotif banget nih. Om Teddy. Jadi langsung aja, Tad. Lo ceritain. Awalnya kenapa lo pilih ini mobil, satu sih yang dalam pikiran gue. Gila, untuk kali ini gue agak bingung. Kenapa lo pilihnya Camry. Yang mana Camry ini kan, ini harganya bukannya lumayan tinggi. Itu yang pertama. Ini kan mobil mantan, ini ya, pejabat pake Camry ini. Walaupun Camry tahun 2000-an lah kan. Sama yang kedua boros. Boros. Ah, dua poin itu. Menurut lo gimana tuh, Tad? Lo cerita dulu awalnya gimana, Tad? Ini kenapa gue bisa beli mobil ini ya, karena kijang yang sebelumnya udah laku. Oh, kristal. Bener, kristal. Jadi akhirnya gue nyerah juga. Dengan harganya yang lumayan. Ya akhirnya gue hitung-hitung ya ada lebihnya gue jual. Gue jual sambil gue pikir-pikir lagi apa ya kira-kira yang buat bisa gue pake nyaman. Kebetulan ada temen gue nih yang jual nih. Dia jual Camry 2008. Tipenya tipe G. Matic bensin. Yang pertama mungkin kalau Camry dibilang nyaman, udah gak akan ada lagi deh yang lain. Udah pasti nyaman deh. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau dalam segi boros, ya wajar lah dengan tingkat kenyamanannya. Udah gitu kalau masalah boros gak borosnya ya balik lagi ke perorangan sih ya. Gimana kaki juga sih kalau kata gue. Sekarang dari kijang, makanya ke Camry. Ya menurut gue sih gak terlalu boros juga ya. Maksudnya sama-sama juga sih. Gimana kaki sih kalau ibar kata bicara boros apa enggaknya mah ya. Kalau bicara nyaman, dengan keadaan gue pendek gini pun, ini masih bisa gue bawa jarak jauh. Nyamannya masih dapet. Ini gue gak pake RSS. Ini masih pair. Jadi masih bisa dikatakan nyamannya ya super-super nyaman. Kayak gitu. Ngangkat berapa ya? Ini gue kebetulan ngangkatnya 2008, temen gue jual 85. 85? Pasarannya sih masih 105 ya. Murah ya? 105. 100. 100an lah. Udah 85 murah juga? Udah 85, cuman ya keadaannya gak kayak gini. Cetnya juga. Udah kusam. Udah gitu dalemannya juga. Ya kotor lah. Kebetulan nih yang jadi murahnya itu, dia dalemannya ini udah gak orsinilnya. Gitu. Jadi ini udah dirubah juga dalemannya joknya. Jadi ya mungkin kalau makin kesini kendaraan, orang rata-rata nyarinya yang orsinilan kali ya. Dalemannya masih orsinilan. Ya itu harganya pasti dia naik dia. Nah ini gue pikir interiornya masih orisinil kan? Enggak, ini dalemannya udah gak orsinil. Dan apa, atapnya pun ini sengaja gue bolongin nih. Karena ya awalnya emang atasnya juga catnya udah jelek juga. Gue pikir daripada gue harus nyiram. Kebetulan temen gue ada yang jual. Munroof namanya. Ya gue pasang kesini. Ke Munroof. Ini Munroofnya dia punya Toyota Harrier. Munroofnya? Toyota Harrier. Harrier ya? Ya Harrier. Harrier tua. Itu aja sih. Tapi dia ngomongin interior tadi yang lu bilang. Itu joknya udah gak orisinil ya? Joknya udah gak orisinil. Sebenernya kalau dia jok orisinilnya dia gak blur dulu juga sih. Dia kulit. Cuman kalau bawaan Toyota itu kulitnya bagus biasanya. Dia lebih adem. Kalau ini kan udah kulit-kulit bikinan ya. Kalau kayak gini-gini biasanya kulit-kulit bikinan ya buat jarak jauh. Panas lah ya. Tapi ini ya masih gak katro-katro banget ya? Betul. Masih boleh lah dia. Ini nyelarasin warnanya. Ya gue rapihin dari busa-busanya aja sih. Kebetulan busa-busanya udah pada kempes. Udah pada gak ngebentuk. Gue bawa kelanggaran gue di Kemayoran. Busanya gue minta ditebelin lagi. Jadi ngebentuk lagi dia. Oke. Nah lu kan ngangkat 85. Angkat 85. Terus lu restorasi lah ya. Restorasi. Habis berapa nih? Sebagian sih gue juga. Ya pinter-pinter gue sih ya. Kayak ada yang barang gue jual. Bawaannya. Dia bawaannya. Pelgnya juga udah lumayan. Gue jual ke temen gue. Oh itu tertambah pelgnya ya? Tertambah. Gue nyari. Ada kebetulan temen gue punya pelg ini nih. Lebarnya 10,5-9,5 nih. Lebar banget. Ya sesuai dengan Keinginan gue ya. Mobil pendek. Elegan. Rapi. Akhirnya ya gue pasang. Alhamdulillah ngepas. Udah gitu ya gue paling nambah. Cuma 6 jutaan pelgnya sama ban. Gue nambah 6 juta. Udah gitu. Paling pemanis ini aja sih. Side skit. Kiri kanan. Udah gitu. Ducktail belakang yang dibagasi. Oh ini lu tambahin. Ya. Sama pemanis-pemanis aja sih. Pantes-pantesinnya aja sih. Itu gak terlalu banyak sih. Kalau buat Camry ini. Ya karena emang basicnya udah. Mewah lah ya. Udah agak-agak. Itu kurang lebih abis berapa tuh Tad? Selain dari 6 juta tadi. Di luar dari pelg. Ini cuma berapa ya. Gue kemarin ke Kemayoran. Masang ducktail. Bikin custom. Cuma abis. Sejuta setengahan lah. Di luar pelg ya. Sejuta setengah sama busa-busa. Nambah 500. Dua jutaan. Dua jutaan ya. Dua jutaan. Saling custom pair kali ya. Custom pair di si Acil itu. Di Acil. Di Acil custom pair murah meriah deh udah. Pokoknya dengan pair yang ada. Minta di custom dibuatin sama dia. Yang itu ongkosnya cuma 800 ribu. 800 ribu. Karena partnya gak ada yang gue beli. Jadi partnya yang ada di sini. Di custom sama dia. Udah gitu di fitting dengan pelgnya. Lebarnya segini. Pendeknya mau segimana. Dia yang atur tuh. Udah jadinya segini. Nah ini gue bawa juga nyaman sih. Gue ngomong-ngomong pair si Acil. Gue cantumin. Thumbnailnya Acil. Jadi ada beberapa video. Sebelumnya gue ngonten sama si Acil. Lo tonton deh. Ini thumbnailnya. Gue cantumin. Lo bisa kunjungi. Ke beranda YouTube gue. Scroll ke paling bawah. Itu gue ngobrol dengan Acil. Itu rekomen gak? Rekomen banget. Ngomongin kaki-kaki. Lo mau restorasi atau mau perbaiki. Dipendekin atau mau tinggiin. Pengen diempukin sama dia. Semua jenis mobil ya. Betul. Gokil tuh orang. Acil. Kenapa gue rekomen dia. Karena selama ini. Yang gue liat belum ada lah. Kayaknya. Kayak dia. Mungkin kalau orang banyak istilahnya. Namanya usaha mau menjatuhkan gitu ya. Iya. Wah namanya usaha saling ngejatuhin. Ya udah gak aneh lah. Cuma kalau buat gue selama di otomotif. Bikin Ceper empuk nyaman. Sampai gue dulu. Istilahnya ada anak Jakarta lah. Ngasih info. Dia biasa pake kijang Ceper tuh. Lo dimana sob biasanya? Ada nih di Jakarta. Itu jauhnya minta ampun. Gue saking gue penasaran. Gue tes. Gue bawa kesana kijang. Itu cuma nyok sasis doang. Sama custom biar pendek. Itu seharian gue nungguin ya. Sampai ke malem-malem. Gue pernah sempet kalau salah nelfon ke lu ya. Den dimana den. Gue belum balik nih. Oh lu lagi disitu? Itu gue masih disitu. Sebenernya itu pengerjaan itu. Kalau di keacil itu. Ya elah itu mah setengah hari juga kelar. Ya mungkin gak ngerti lah ya sobnya seperti apa ya. Ya itu pengalaman aja sih. Sampai gue kejakaian. Dan hasilnya? Waktu itu gak kuas banget. Hasilnya gak kuas banget. Masih keras-keras juga. Oh gitu ya. Kayak gitu. Makanya gue udah. Sampai ke anak Bandung katanya. Dulu jamannya. Ramai-ramai mobil stand. Ceper banget tuh. Di Bandung ada. Di daerah Buah Batu. Gue samperin juga kesana. Gue pengen liat gitu. Pengerjaannya seperti apa. Ya. Rata-rata gak beda jauh. Kayak si acil gitu. Emang bener kalau anak-anak yang udah suka gitu. Ngejar sesuatu yang. Gue pengen gini. Bener. Ketika dikasih tau di kota manapun bisa dikejar tuh. Dikejar bener. Pengen tau nih. Satu sisi. Ya buat perbandingan aja sih. Betul. Maksudnya. Yang rapih mana nih. Udah gitu ya. Yang kerjanya cepat mana nih. Udah gitu kalau acil itu. Gimana ya. Ya gimana. Kebutuhan lu juga sih ya. Kalau selama ini gue ke acil. Yang murah meriah aja gitu. Murah meriah. Kalau orang bilang kan. Wah ini mahal mahal mahal. Kayaknya enggak deh. Enggak enggak. Bisa naik gue sama si acil. Ya dia juga istilahnya enggak yang. Kan ada yang namanya orang usaha per itu. Wah main bongkar bongkar bongkar. Ganti baru ganti baru. Nah kalau acil itu enggak. Enggak ngomong dulu ya. Ya bicara dulu. Ini kiranya bisa diakalin. Diakalin sama dia. Dan kekuatannya berapa lama. Paling ini bisa diakalin. Kekuatannya cuma satu tahun bos. Lapan bulan bos. Dia pasti ngomong. Masih tau dia. Kayak gitu. Bener. Nah itu yang jarang-jarang. Bengkel untuk saat ini yang seperti itu. Ya jarang lah ya. Jarang. Udah jarang lah. Khusus kaki-kaki. Si acil itu dari 2004. Gokil enggak lo? 2004 ya betul. Iya dia bilang tuh. 2004 sampai sekarang. Gue bilang cil lo servis enggak. Enggak khusus kaki-kaki. Betul. Gokil. Kaki-kaki mobil apa aja cil. Bus gak bos kadang dikomen kurang. Ya gue bilang. Kadang bis. Sampai waktu itu gue pernah main. Gue pulang kerja. Ah gue waktu masih banyak. Gue mampir ke bengkelnya. Itu ada konsumennya dia itu anak off-road. Dari Jakarta loh. Anak off-road. Anak off-road itu kan rata-rata. Dia udah ada pegangan masing-masing gitu. Buat urusan kaki-kaki itu. Iya pasti ya. Itu sampai dia datang ke acil itu. Gila acil nih. Off-road siapa? Anak Jakarta bos. Gila itu gue. Berarti kan. Ya rekomen lah. Iya. Istilahnya sampai dipakai buat off-road kan bener-bener. Kekuatannya kan harus bener-bener. Di kaki dia. Fokus ya. Di kaki fokus. Pasti itu. Gitu sih. Oke. Jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 temen-temen ada yang tahu nggak berapa nih pajaknya kembali 2008 ya tapi kayaknya sama Innova kali ya goce nggak ada 5 juta kisar nggak nyampe sih kayaknya mah nyampe 2008 masalahnya temen-temen ada yang tahu 2008 berapa pajaknya komen di kolom komentar ya kan ngomongin Camry nih sekarang ya udah deh coba deh ya gue nyari-nyari Camry misalnya kan temen-temen yang nonton nih menurut lo nih harga yang dibawa ini kan lo ngambil 82 ya harga yang dibawa itu Camry tahun berapa yang yang masih rekomen banyak lo mau nyari yang 7 70-an juga di bawah ini lebih lebih tua lagi ada Camry tahun berapa itu dia di 2006 ada cuman modelnya nggak seperti ini adeknya dia nih eh kakaknya dia nih modelnya ya beda dari inilah kayak gitu kalau buat bicara nyaman ya udah pasti Camry lah ya mau yang tahun tua apa tuh tahun sekarang pun ya rata-rata pimpinan-pimpinan kan manajer-manajer pakai Camry betul sih udah pasti dulu aja nih gua mikir wah gila bos gua beli Camry baru kan sedangkan gua dulu jadi ajudan buh kapan punya nih gua tuh kan gua liatin dari jauh gua bacain aja gua lu sholawatin akhirnya baru sekarang dia punya nih sekian tahun bener jadi buat istilah aja lu lu semua kalau lu ada niat pengen punya mobil itu lu liatin dulu aja minimal lu cuci dulu deh lu cuci lu sembiriin banget insya Allah lah berapa tahun kemudian lu bisa kebeli deh bener-bener penting lu niat aja dulu deh kalau lu ada niat insya Allah gimana juga ada jalannya ada jalannya setuju gua setuju nah juri Camry nih 2008 temen-temen tipe G ya tipe G Matic 2400cc gimana menurut lu mobil ini apakah mobil ini termasuk mobil yang rewel atau mobil yang kuat gitu kan terus dari sektor kaki-kaki mesin semuanya ya dari sisi interiornya bodinya tapi ini termasuk kategori mobil yang memiliki bodi yang tebel ya tebel bukan yang mobil-mobil sekarang kan bener-bener sekarang dia bener-bener 100% plat ya di senderin aja udah pengen ya kalau ini dia tebel banget iya tapi kalau ngomongin mesinnya sebulan ini masih aman ya aman sih sebelum gua ambil juga dicek dulu dicek dulu masih pada aman semua juga masih enak oke cuma gua ini aja sih service AC oh gitu ya kemarin tuh apa dia kelemahan nih si Camry enggak 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 sih ini mah karena gua kemarin kurang dingin jadi gua isi freon gua bersihin semuanya isi freon lagi dingin lagi oke oke nah itu teman-teman ngobrol otomotif bareng Om Teddy konten spesial Idul Adha kita lebaran ngebahas mobil Camry jadi teman-teman lo boleh berkomentar silahkan dong minta komennya minta masukannya atau komentar lo atau mungkin lo ada yang udah pernah pakai Camry silahkan sharing jadi biar kebuka nih pikiran teman-teman semua yang nonton dan ngebaca komen juga terakhir lo ada yang mau sampaikan tentang mobil bekas tips atau saran dari lo atau mungkin tentang mobil ini bebas kalau saran gua buat yang baru mau memiliki mobil lah baru pemula saran gua lu jangan ragu buat beli mobil bekas ya kadangkan orang Wah gua budget segini nih beli mobil bekas rewelnya nih ya lu jangan ragu juga karena mau pegang semua mobil bekas itu akan rewel ya kuncinya lu pertama lu cek dulu lah istilahnya cek dulu daripada lu istilahnya nafsu Wah gua ada duit segini nih belain beli mobil kredit akhirnya lu jadi bahan pikiran kedepannya harus bayar cicilan lah sedangkan kebutuhan sekarang makin lumayan kan kalau saran gua ya lebih baik lu cari mobil-mobil tahun tua sesuai budget karena ya sekarang juga yang tua juga malah jadi rame ya bener ya enggak bener kayak gitu jadi ya nggak usah malu lah nggak usah gengsi lah oke oke thank you banget terus mobil ini memang nyaman banget tadi gue sempet nyobain juga ya di dalamnya nyaman terus fiturnya juga cukup lengkap lah ya fiturnya cukup lengkap AC nya lucu juga ya double blower yang dibawa dia tuh dibawa terus buat apa namanya memang disetting untuk eh duduknya nyaman di belakang disediain ini lu ada tempat apa ya ini rokok tuh buang rokok asbak asbak ada asbak juga buat para bos-bos yang duduk di belakang ngerokok jadi asbaknya ada kali ya iya kok keren sini mobil gimana menurut lu tahun ini mau beli mobil bekas Camry atau mobil apa silahkan komen di kolom komentar thank you teman-teman ada lagi cukup ya thank you teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa follow Instagram gua follow juga Instagram Om Teddy terus subscribe YouTube channel gua share video ini ke teman-teman kalian sampai ketemu di konten selanjutnya peace time you start sub indo by broth3rmax